Mas Muhammad Randi Firmansah, Ketua SIB, kemudian seluruh panitia dan peserta yang mengikuti acara ini melalui media Zoom Meeting. Semoga melalui acara ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, wabil khusus bagi anggota SIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, adik-adik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ermanto karena telah memberikan sambutan dan telah membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Bapak. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan CV Pemateri. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Kak Piko Tanyadi. Dia merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Jember. Dengan prestasi-prestasi yang telah dia dapatkan, yaitu lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa PKM, PKM-RSH. sebagai ketua lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa PKM-RSH sebagai member, second place National Legal Opinion Competition, finalis and best documenter Manegara Law Fair 4, first place National SAI Competition, Inja Law Fair 3, first place National SAI Competition, fourth runner-up winner National SAI Competition 2021. Untuk prestasi-prestasi yang lain sangat-sangat banyak dan sungguh luar biasa. Bisa teman-teman baca di grup yang ada, nanti akan dikirimkan oleh panitia. Untuk selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kak Bikotan Yadi, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Kak Bikotan Yadi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah memaklukan Pak Ermanto, Pak Adam Musli, dan Mas Randi dari Ketua UKMS IBI. Terima kasih banyak juga kepada tim panitia yang telah mengundang saya, mempercayai saya untuk memberikan sedikit pengetahuan saya terkait dunia kepenulisan hukum. Baik, langsung saja. Saya izin untuk share screen. Baik, untuk kesempatan kali ini, temanya adalah membangun peradaban dengan PENA, KIA dan Strategi Penulisan Hukum. judulnya sangat bagus banget. Baik, untuk sebelum memulai, izinkan saya untuk membuka dengan quotes ketika yang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Jadinya, nggak ada alasan bagi kita itu untuk nggak bisa atau kalah dari orang lain. Tapi kita harus lebih baik dari orang lain. Baik, untuk yang pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu penulisan hukum, kegunaan penulisan hukum, esai hukum jurnal IMIYA, nanti akan bedah penulisan persesi, dan juga nanti kalau masih ada kesempatan waktu, saya akan membedah legal opinion saya, yang kemarin di hari kedua. Dan itu, kalau menurut saya sendiri, kalau melalui pembedahan penulisan itu, kayaknya lebih bagus daripada teori, karena teori juga teman-teman bisa baca dari Google, dan lain sebagainya. jadinya saya ingin lebih banyak kebedahnya, daripada ke teorinya. Baik, sebelum kita memulai dalam proses penulisan hukum, ingin menyampaikan bahwasannya, jangan lupa untuk belajar citasi, maupun menggunakan Jotero atau Mendele, karena itu merupakan faktor yang sangat krusial dalam penulisan hukum ya. Baru juga, kalau misalnya nggak ada citasi, atau nggak ada citasi, dan lain sebagainya itu, dapat dikatakan plagiat. Dan juga, kalau kalian nggak ada Jotero atau Mendele, itu akan menyusahkan kalian. jadinya diharapkan sebelum melakukan penulisan hukum, alangkah baiknya kalian belajar untuk belajar citasi juga, baik menggunakan Jotero maupun Mendele. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah esai hukum. Nah, pada esai hukum ini sendiri, merupakan tulisan ringan, yang nantinya akan kalian bahas, melalui atau berfokus terhadap isu hukum yang saat ini berkembang. Untuk esai hukum sendiri ini, rata-rata maksimalnya ini adalah sepuluh halaman, atau maksimalnya itu seribu hingga tiga ribu kata. Dan biasanya itu dilakukan atau berfokus pada kompetisi. Dan ada pun struktur dari esai itu sendiri, adalah pendahuluan, pembahasan, penutup, hingga daftar pustaka. Untuk tips and trick-nya, sebelum kita melakukan proses pembedahan dalam esai saya, dan yang pertama adalah judul. Nah, dalam proses judul ini, harus kita mencerminkan dari esai kalian. Dan juga harus esketing, gitu. Jangan terlalu formal, dan juga itu kadang agar bikin juri bertanya-tanya mengenai esai kita, itu alangkah baiknya lebih bagus esketing, gitu. Buat yang kedua, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita harus menggunakan piramida terbalik. Yang di mana kita dahulukan menggunakan permasalahan umum, khusus, dan nantinya solusi. Jadinya itu merupakan struktur dari esai hukum yang biasanya dilakukan di kompetisi. Yang kedua adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini nantinya akan kalian dasarkan pada rumusan masalah. Nah, pembahasan ini jangan terlalu definitif, dan juga langkah baiknya, kalian taruh gambar rancangan. Karena juri itu, kalau misalnya di kompetisi esai, itu nggak bakal lihat tulisan kalian terlalu banyak, gitu. Apalagi tulisan kalian panjang banget, dan lain sebagainya. Nggak ada paragraf, dan lain sebagainya. Itu pasti akan membingungkan juri. Jadinya langkah baiknya, kalian taruh aja gambar, atau tabel, dan sejenisnya, atau diagram lah, gitu. Nah, itu untuk sebagai pemanis saja sebenarnya. Dan terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini akan menjawab rumusan masalah, dari rumusan masalah yang kalian kaji. Dan jangan lupa, dan jangan lupa untuk dalam proses penulisan esai, lagi-lagi saya tekankan, jangan lupa untuk daftar pusataka. Dan juga harus dikutip dari lembaga yang kredibel. Dan jangan lupa untuk lampiran. Lampiran nanti akan saya jelaskan betapa esensialnya lampiran dari proses kompetisi hukum. Oke, untuk sebentar, saya akan nonton start screen bedah esai saya. Baik, oke. Oke, maaf kalau ada ayam di sini. Kompleknya memang banyak ayam. Oke, untuk esai yang akan saya bedah ini kebetulan juara pertama di FHU KWK, Universitas Kristen Widya Kacana, di mana dapat juara pertama yang nantinya kita akan bedah nih. Pada saat ini. Yang pertama dalam proses esai itu judul harus sketching berikut yang dapat ditanya-tanya nih, apa sih sebenarnya ini non-conviction-based asset for future ini sendiri? Jadinya ini yang nanti menjadi point plus daripada proses penulisan meskipun nggak harus itu juga, tapi langkah back-nya lebih bagus kita buat judul lebih esai baru kalian dengan esai kalian gitu. Baru untuk latar bakang-latar bakang sama dengan pendahuan, dimana ini adalah permasalahan umumnya. Jika kalian lihat, ini adalah permasalahan umumnya dan ini adalah permasalahan khususnya di paragraf kedua. Melalui ini nantinya biar, ini mengapa kita menggunakan piramida terbalik? Karena untuk menstrukturisasi tulisan kalian aja menjadi lebih terstruktur. Dan ini adalah soal ini akan diberikan apa itu non-conviction, habis itu kalian bahas secara general aja, baru nanti kalian akan diakhir, itu alangkah baiknya kalian tulis, meskipun di esai itu tidak harus menuliskan metode penelitian, tujuan penelitian, dan lain sebagainya, tapi angka baiknya kalian tulis aja sebagai memperkuat metode kalian, tujuan kalian apa, biar jurinya tahu untuk menganalisis menilainya itu gimana gitu. Baru yang terakhir adalah rumusan masalah. Rumusan masalah tergantung apa yang kalian akan bahas. Yang kedua adalah pembahasan. Nah, pada proses pembahasan ini akan disesuaikan dengan ini, di rumusan masalahnya. Sehingga nanti akan relatable dengan pembahasan dan rumusan masalah. Dan itu kalian juga harus benar-benar di pembahasan itu kalian juga harus benar-benar lihat bahwasannya ini terstruktur atau enggak. Jangan-jangan ini nanti bisa pindah ke sana, ke atas, atau lain-lain sebagainya dan tidak berurut. Jadi kalian harus membaca untuk secara berurut. Itu caranya tips and trick-nya adalah banyakin membaca biar lebih bagus tulisannya. Dan yang kedua adalah penerapan non-configuration super feature ini berdasarkan rumusan masalah kedua ya. Yang tadi baru ini masuk ke sini. Dan di sini saya menambahkan semua, itu pasti akan ada penghiasnya contohnya saja ruangan. Ruangan kalau biasa saja jelek jadi harus ada penghias sama dengan SI. Baru yang terakhir ini tantangan ini sebenarnya pemanis saja biar ada pembedanya. Kesimpulan ini menegaskan kembali rumusan dari masalah. Dan citasi dan lain sebagainya ini menggunakan APA atau Harvard saya lupa kayaknya. Itu sih untuk SI hukum mungkin nanti untuk selanjutnya bisa ditanya jawab aja. Untuk selanjutnya adalah kita membahas mengenai jurnal hukum. Tampak ada kelihatannya kalau yang jurnal hukum. kelihatan kan ya? Iya kak sudah terlihat. Ya baik kalau jurnal hukum ini kalau dari secara definitif nantinya akan menyebutkan bahwasannya apa publikasi berkala dalam proses penerbitan akademik yang menyiap berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan terkisih ilmu hukum. Penelitian terbaru ini yang harus kalian lihat nantinya dalam proses pembuatan jurnal nanti akan saya beritahu untuk penelitian terbaru atau state of the art-nya. Untuk tujuan publikasi ini sendiri nantinya akan berkontribusi dalam kelimian hukum di Indonesia meningkatkan CV melatih kritis dari pelajar di kuliah syarat lulus S1 bahkan apply S2 sekarang juga menggunakan syarat jurnal atau syarat publikasi ilmiah dan yang terakhir adalah syarat beasiswa. Kebetulan kemarin itu saya mendapatkan beasiswa BPI itu dengan menggunakan menampirkan jurnal saya dan itu sangat dilihat dari interviewernya. Jadinya kebetulan kemarin itu dapat beasiswa itu gara-gara ya gara-gara publikasi jurnal karena kebetulan lomba-lomba paling cuma lomba-lomba nasional kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain paling teman-teman lain itu sudah sampai internasional jadi kita harus membeda jadinya syarat pembeda gue ini adalah di jurnal itu sendiri dan kebetulan lolos. Nah untuk sistematika jurnal itu sendiri dapat dibagi menjadi lima yang pertama abstrak pendahuan metode penelitian pembahasan dan juga penutup. Nah untuk abstrak ini berisi the short introduction 1-2 sentences only baru mengkaji tentang apa the end of the study tujuan penelitian dan baru metode penelitian baru penemuan konklusif dan juga rekomendasi dengan highly advised to the theoretical aspect. dan yang selanjutnya adalah pendahuluan nah di pendahuluan ini kalian nanti kembali juga mengkaji secara umum secara khusus atau solusi yang sudah ada baru kekurangan atau kelebihan solusi tersebut baru solusi yang telah dianjurkan baru masuk ke penelitian terdahulu nah tujuan penelitian dan juga terakhir adalah rumusan masalah ini kadang rumusan masalah bisa dibagi menjadi another subjudul ya jadinya bisa tergantung dari template jurnal kalian sendiri baru yang kedua adalah metode eh ketiga adalah metode penelitian nah didasarkan pada penelitian kalian biasanya menggunakan yurus normatif sosiologis empiris dan beberapa metode penelitian lainnya nah kalau misalnya kalian mau metode penelitian ini kalian coba bisa baca buku-buku dari misalnya Pak Aan juga ada metode penelitian dan dan buku-buku lainnya banyak buku-buku metode penelitian ini yang kedua adalah pembahasan nah pembahasan ini dasarkan pada rumusan masalah yang akan kalian kaji baru yang terakhir adalah penutup nah ini penutup ini saya dasarkan pada pendangan Prof. Irwansyah dari UHAS dimana beliau menyatakan kalau penutup yang baik adalah menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah dan menggenegaskan kembali novelti atau usulan yang kalian terima baik untuk tips and trick dari jurnal ilmiah itu sendiri terlebihkan saat ini kan kalau nggak salah dari FH itu mewajibkan untuk publikasi ya karena kebetulan beberapa cutting nanya dimana nih publikasi yang cepat karena mau cepat lulus juga gitu jadinya jadinya alangkah baiknya menggunakan tips and trick ini biar agak cepat yang pertama adalah di template nah di template itu kalian harus mensesuaikan dengan template jurnal nah kalau di JKPH itu udah ada template-nya kalau nanti kebetulan saya menjadi asisten editor di JKPH ya jadi nanti ada template-nya itu nanti biasa di bagian kanan kalian bisa tinggal download saja baru yang kedua adalah akan kalian sesuaikan juga dengan jenis tulisan nah kadang jenis tulisan itu di jurnal itu gak hanya Times New Romance atau Arial tapi bisa saja Adobe Castlon Pro dan lain sebagainya nah itu baru jenis citasi nah jenis citasi ini yang menjadi krusial karena bisa-bisa di seleksi awal ini kalian bisa saja diterhempas gitu baru yang terakhir ada Turnitin kalau bisa kalau di jurnal-jurnal Sinta 2 kalau bisa kalian maksimal 20% di jurnal Sinta 2 jurnal Sinta 3 juga maksimal 20% dan kalau bisa Sinta 3 kalian mungkin bisa Sinta 4 ya Sinta 4 mungkin kalian bisa maklumi paling 30% nah itu kalian juga harus mungkin kalian harus beli apa sih namanya akun Turnitin juga di Shopee itu banyak tuh tinggal kalian pilih aja tapi langkah baiknya beli yang bisa jadi owner itu agak lebih mahal sih tapi hasilnya lebih worth it dan yang terakhir adalah OJS Jurnal nah kalian harus dia fokus dan skopnya apakah terakreditasi atau tidak gitu kalau langkah baiknya kalian cari yang benar-benar terakreditasi meskipun ya meskipun gak ada bedanya sih akreditasi atau enggak gitu karena kan masih mahasiswa ya kalau misalnya untuk S2 S3 mungkin akan akreditasi minimal itu Sinta 2 jadinya pokoknya kalian ada publikasi saja kalian juga kalau misalnya mau tanya OJS Jurnal bisa langsung saya ke aku atau bisa kalian cek di Sinta www.sinta.comendik.go.id baik langsung saja kita berdah Jurnal Hukum yang dimana nanti saya akan berdah melalui baik apakah ada kelihatan sudah kelihatan oke ini kebetulan ini terindeks kopus dirinya biar lebih bagus dalam proses penelusaha jadinya saya ambil-ambil ini untuk menjadi bahan contoh ini saya kolaborasi sama dosen dari UNER sama mahasiswa UNER dan beberapa kolega ntar ya ini judulnya judul jangan terlalu judul itu nah di jurnal hukum itu bisa kalian cari aja yang macam yang di di esai hukum bisa kalian gunakan bahasa kiasan atau apa dan kalau misalnya di jurnal hukum kalian harus bersifat bahasa akademik gitu ada pun dalam proses abstraknya ini sama saja tapi disini gak ada introduction dan lain sebagainya jadinya ini disesuaikan lagi jurnal ini hanya berfokus terhadap tujuan penelitian habis itu metode penelitian dan the findings of the research jadinya hasil penelitiannya itu sendiri baru juga keywords keywords ini merupakan cerminan biasanya cerminan dari proses penelitian kalian mengapain kalian penelitian ini dan lain sebagainya biar untuk meringkas dari segi abstraknya itu sendiri di kaum mulut saya sendiri nah di introduction ini ini kalian harus mengkaji dalam proses permasalahan from the location of agreements dan lain sebagainya apa itu agreement contoh-contoh syarat syarat perjanjian yang bagus pada syarat perjanjian di pasal 1.3.20 dan lain sebagainya baru juga masuk kami juga menggunakan studi studi putusan yang mengenai hal tersebut nah jadinya semakin memper semakin semakin memperkuat dari proses penelitian ini mengapa asas kesimbangan ini harus perlu dikaji karena berdasarkan putusan ini putusan mahkamah agung juga mengenai ini juga menggunakan asas kesimbangan padahal di asas kesimbangan di kawapar itu gak tertuang dalam peraturan gitu baru juga ini adalah studi kasusnya ini tergantung juga nanti aku coba bandingkan lagi sama satu lagi yang Sinta 2 dan ini dan lain sebagainya ini mungkin in others country dan ini juga menggunakan studi perbandingan nanti kalian juga bisa dalam metode penelitian kalian bisa menggunakan metode studi komparatif itu adalah membandingkan dua atau tiga negara dua atau lebihnya negara kepada Indonesia baru ini dan lain sebagainya untuk ini mungkin sama yang disini disini penting banget karena mengapa karena ini adalah isu kebaruan dalam proses penelitian kalian yang pertama ini kan nanti akan membahas terkait ini udah ada penelitian nih tentang asas kesimbangan tapi asas kesimbangannya dia bahas apa nih pasti ada pembeda dong kalau misalnya gak ada pembeda ngapain kita buat penelitian lagi jadi harus cari pembeda dari proses dari apa yang telah ada sebelumnya baru ini juga the second research baru ini the third research dan lain sebagainya ini untuk menganalisis dan itu biasanya ketika kalian udah menyebutkan apa yang akan kalian analisis biasanya disini akan hasil hasil analisis dia apa nih ternyata oh ternyata ini baru kita cari cari ini ini jadi kebaruan sekaligus rumusan masalahnya nah disini yang menjadi faktor pembeda dari apa yang telah ada sebelumnya nah disini kami menggunakan langsung by using a comparative dan juga disini ada rumusan masalahnya tapi rumusan masalahnya itu secara bukan secara pakai numerik tapi pakai paragraf untuk yang kedua adalah metode penelitian 6 metode penelitian kalian pakai aja hukum normatif itu sebentar ya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Pada intinya itu kalian harus mengkaji mengenai yang struktur tips and tricks-nya sebelumnya. Ini juga penelitian yang berkaitan dengan math fishing. Yang pertama penelitian dilakukan oleh ini, baru kita kaji lagi dia ngapain penelitian itu. Baru, dan itu juga sama hal dengan penelitian kedua, sama halnya dengan penelitian ketiga. Baru, mengingat penelitian yang berkaitan dengan math fishing telah dilakukan beberapa kali, maka menjadi pembeda, terdapat dua rumusan masalah. Ini kayaknya lupa untuk proses pembedaannya. Dan yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian ini hukum normatif dengan pendekatan peraturan-perundangan serta komparatif law. Ini sama aja macam tadi, yang di hasil pembahasan itu akan mengkaji tentang rumusan masalah. Di hasil pembahasan, maaf, hasil pembahasan itu akan mengkaji tentang rumusan masalah yang akan kalian bahas. dan Jerman, dan lain sebagainya. Oh, yang perlu kalian ingat juga di sini. Sebentar. Yang menjadi faktor krusial juga di... Mana tadi ya? Oke, di sini. Yang menjadi faktor krusial itu dan bisa saja kalian nggak bisa masuk di jurnal gara-gara... Ini, di sini. Menjadi faktor esensial ya, di sini. Lihat aja di situ. Ada DOI-nya. DOI bukan berarti pasangan ya. Melainkan DOI itu yang ada di jurnal itu. Biasanya yang terakses di jurnal. Ini jadi faktor krusial. Ini bisa-bisa saja kalau nggak ada. Ini kemarin itu disuruh revisi gara-gara nggak ada DOI-nya. Padahal nggak semua jurnal harus ada DOI. Tapi beberapa ketentuan jurnal itu harus ada DOI-nya gitu. Jadinya diharapkan teman-teman kalau pas pembelajaran menulis itu, ya kalian belajar juga mengenai bagaimana cara kutipsitasi. Dan itu biasa dilihat di YouTube atau apa. Kadang biasa di YouTube juga nggak terlalu spesifik. Mungkin kalian bisa nanya ke yang udah expert, yang mengenai Jotero, Mendele, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa bertanya dengan aku. Dan ya sedikit udah paham lah mengenai itu. Untuk yang terakhir. Oke, sebenarnya yang menjadi fokus di sini adalah yang ini aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau untuk jurnalnya itu sendiri. Kembali lagi, abstrak, pendahuan, metode penelitian, pembahasan, dan juga penutup gitu. Yang terakhir ini harus penyesuaian template. Kalau enggak kalau misalnya di GKPA itu langsung auto reject gitu. Dan beberapa jurnal Sinta 2 juga langsung auto reject gara-gara template-nya nggak sesuai. Biasanya langsung dibuang gitu. Yang terakhir ini adalah jurnal, biar fokus dan skopnya, aritasinya, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari aku. Menulislah, meski orang-orang mengejekmu, menulislah agar kelak saat kau meninggal, anak cucumu tahu bahwa suatu ketika kau pernah ada, pernah menjadi bagian dari sejarah. Mungkin itu saja dari kesempatan kali ini. Nanti mungkin kalau misalnya yang pengen ditanyakan mengenai hal yang lain, karena kebetulan cuma membahas tentang SI hukum dan jurnal hukum karena dengan adanya waktu yang singkat ya. Jadinya kalau misalnya teman-teman ingin bertanya mengenai legal opinion, constitutional drafting, kecuali bertanya tentang kontra drafting karena belum pernah ikut lomba-nya, jadinya dipersilakan. Kecuali kontra drafting. Oke, mungkin dari aku sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Piko yang telah menonton. Karena terima kasih banyak tips dan tegrih kepada kita semua yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi yang sangat menarik dan luar biasa telah selesai disampaikan oleh Kak Piko. Pasti teman-teman peserta tidak sabar untuk melakukan sesi tanya-jawab ya. Oke, tes sesi tanya-jawab akan dibuka dalam dua termin dengan tiga pertanyaan di masing-masing termin. Kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan write scan atau menulis di kolom chat. Nah, kepada Rah Ayuni Lintang, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ya, tidak bisa on-camp karena WFV-nya sedang bermasalah. Ini sangat menarik memang ketika kita membaca, belajar untuk menulis esai maupun jurnal begitu. Seperti yang kita tahu, Viko ini memang ekspek ya di bidang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu seperti ini. Kan, ketika kita ingin mengambil bahan dari entah itu jurnal ataupun entah itu dari suatu web ya. Nah, aku ingin tanya nih, itu nanti untuk daftar pustakanya, misalnya kita ngambilnya dari jurnal. Nah, itu nanti yang dijadikan, apa namanya, footnote ataupun endnotenya itu, apakah jurnalnya tersebut ataukah kutipan dari jurnalnya itu. Maksudnya, biasanya kan jurnal itu juga ngambil dari daftar pustaka lain. Nah, itu yang kita ambil daftar pustaka jurnalnya tersebut atau ini, kutipan dari jurnalnya tersebut. Kayak gitu. Terima kasih. Ini langsung jawab aja kali ya. Gak apa-apa Kak, langsung jawab aja. Baik, terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Di sini dalam proses pengutipan jurnal itu kalian harus kutip, ya kalian misalnya contoh ambil punya saya nih, kutipan jurnalnya meskipun saya kutip dari orang lain, tapi kalian kan liatnya dari punya saya gitu. Jadinya kalian harus mengutip yang dari punya saya gitu. Nah, dalam proses pengutipannya itu, kalian harus menggunakan, langkah baiknya Lintang pakai Mendele atau Jotero, ya Lintang gara-gara, mengapa? Karena nanti kalian akan susah gitu untuk proses pengutipannya. Karena mengapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan Mendele atau Jotero, itu dari truk struktur, jadi tinggal kalian masuk-masukin. Pokoknya kalau udah siap, itu nanti ada insert bibliografi atau add citation, nantinya bisa untuk sangat mempermudah kalian untuk dalam proses pengutipan jurnal gitu Lintang. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Lintang. Ya, baik Fiko, terima kasih atas jawabannya. Cukup moderator. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan untuk Risen. Oke. kepada Ahmad Alvin Stony, persilahkan untuk menampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tanyakan, tadi kan saudara Kak Fiko ini mengatakan bahwa terkait citasi ini sangat penting di awal sesi tadi. Nah, itu kira-kira apa hal-hal yang sering dilupakan dan hal-hal yang menjadi kesalahan ketika kita melakukan citasi seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Langsung saja saya jawab. Terkadang, izin untuk share screen saja terkait aku. Contohnya saja Kakku menggunakan Mendeley ya. Nah, ini Mendeley. Baru, kalau misalnya kalian add files habis itu contohnya saja apa ya. Ini saja kalian. Di bagian kanan, di bagian kanan, ini bisa kalian lihat ini meskipun ditulisnya details are correct, kalian tulis saja. Tapi di sini kan jelek tuh. Ini tiba-tiba ada Erlangga University, Jemba, dan lain sebagainya. Ini kan, saya harusnya kan namanya nama authors doang. jadinya nggak usah masukin ini. Terkadang, kalau kalian nulis, itu saya melihat bahwasannya ada teman-teman yang nulis, ini masih dimasukin ke authors. Ini seharusnya dihapus. Bagaimana jurnal? Ini jurnalnya harus kalian isi. Jurnal apa contohnya? Ini contohnya, 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 di tahun berapa dia publish? Tahun 2022 nih. Volume keberapa? Volume ke-6, 1, lamannya, dari 1 sampai berapa? Baru yang ini menjadi faktor kursial, di DOI-nya. Nah, kalian kalau untuk mencari DOI, mana ya? Di Safari, kalau cari DOI di sini. Itu kalian harus benar-benar cari, karena kalau misalnya, kalau kutipan kalian itu nggak ada, kalian harus cari di OGS-nya. Mana sih? Cuma nih? Di sini. Oke, udah kelihatan kan ya? Nah, di sini DOI-nya ternyata. Oh, di situ tadi kan nggak ada kan? Biasanya kan kalau kalian input, langsung ada tuh. Kadang ada yang-ada yang nggak. Jadi, misalnya kalau nggak ada, ya kalian input, masukin. Biasanya masuk sini. Aduh, dimana sih? Masuk sini, baru, masuk ke, masuk ke Mendeley. Kayak gini. Udah. Udah. Gitu. Udah. Udah lengkap jadinya. Nggak ada lagi. Dan terkadang juga, di sini, ini semua, huruf kapital semua. Jadinya kalian harus ubah ke huruf yang biasa gini. Jadinya jangan huruf kapital semua gitu. Jadinya, itu yang menjadi proses yang situlasi. Ini sama halnya dengan di Jotero ya. Di Jotero kan ada pakai di, kalau nggak salah di sininya, ada extension-nya gitu, langsung ada. Tapi kan terkadang itunya, nggak ada DOI-nya, nggak ada lain-lain sebagainya. Atau, misalnya nih, kalau kalian nggak ada DOI nih, nggak ada di DOI-nya, di jurnalnya. Nah, kalian bisa pakai untuk URL-nya. Itu aja sih, jadi untuk proses pengutipan citasi. Terima kasih, Kak Tiko. Oke. Terima kasih, Kak Al. Oke. Terima kasih kepada Pak Martin. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, saya tersilakan. Ini ada pertanyaan dari Fitriya Agra ini di kolom chat. Saya baca pertanyaannya ya, Kak. Kak, izin bertanya. Kalau semisal, kita akan menulis tentang perbandingan hukum, langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum menulis? Lalu, apakah ada website lain untuk mencari jurnal selain Google Skura? Dipersilakan, Kak Fiko. Baik, terima kasih. Baik, untuk menjawab dari Mbak Fitriya, izin untuk menyampaikan bahwasannya program proses perbandingan hukum, kalian nggak harus dilihat dari sistem hukumnya apa. Melainkan, kalian bisa lihat, kalau biasanya aku lihat, oh, ini ternyata baik nih untuk ditetapkan di Indonesia. Ini biasanya aku langsung ambil, langsung masukkan ke tulisan. Nah, jadinya kalian harus lihat, dan riset dulu negara mana. Contohnya, kalau kalian mengkaji mengenai madfishing tadi, kan itu di perbandingan ya. Jadi, itu di Jerman, di Australia, itu nyatanya sudah menerapkan hal tersebut, tapi di Indonesia hanya bergantung pada undang-undang suap gitu. Jadinya, itu nggak make sense di Indonesia. Jadinya harus kita benahi nih. Baru, pokoknya pada intinya itu kan harus riset negara mana-mana aja yang ternyata memiliki pengaturan yang lebih bagus di Indonesia, sehingga bisa diterapkan di Indonesia gitu. Karena tujuan perbandingan hukum itu. Nggak peduli. Kadang ada juri, misalnya kalau kalian ikuti SI ataupun LKTI, biasanya juri itu akan bertanya, emang sistem hukumnya apa? Dan lain sebagainya. Ingat, di Indonesia juga sekarang mengadopsi sistem campuran hukum. Contohnya saja, Omnibus Law. Omnibus Law itu nggak dikenal di dalam sistem civil law, di sistem hukum common law. Banyak sekali peraturan-peraturan yang mengadopsi sistem dari common law juga sekarang di Indonesia. Jadinya, bisa kalian gunakan juga teori dari ilmu peraturan perundangan dari Prof. Dr. Maria. Di sana, dia juga nggak mempedulikan apa sistem hukum itu sendiri. Karena memang di Indonesia juga sekarang sudah mencampur, adukan sistem hukum. Itu yang menjadi proses pengingat. Dan yang kedua, lalu apakah ada website lain untuk jari Google selain Google Sekolar? Secara jujur, aku nggak pernah cari di Google Sekolar. Google Sekolar itu saat aku kadang nggak paham mengenai proses pencarian. Kalian bisa saja langsung cari keyword baru tambahkan titik PDF atau PDF jurnal. Biar lebih cepat. Karena Google Sekolar itu nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Tapi aku nggak tahu kenapa karena banyak yang direkomendasikan untuk Google Sekolar dan lain sebagainya. Lagi-lagi aku tinggal pakai keyword, keyword apa yang kalian cari, tambahkan PDF jurnal atau jurnal langsung aja gitu. Jadinya langsung dipakai Arugitma itu dari Google Sekolar gitu. Eh, dari Google. Gitu sih kalau untuk mencari jurnal selain dari Google Sekolar. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Fiko. Bagaimana untuk Pak Fitriya Angra ini apakah ada feedback? Baik, tidak ada. Untuk termin pertama sudah selesai. Saya buka termin kedua. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Intanuraini Afiyanti. Kak, izin bertanya. Kalau perbandingan negara itu biasanya referensinya dari mana dan jurnal internasional yang biasa dipakai Kak Fiko apa? Silahkan Kak Fiko. Iya, baik. Lagi-lagi aku pakai keywords ya. Jadinya kalian harus cari. Misalnya nih kalian mau cari apa ya? Cari negara yang madfishing gitu carinya. Baru kalian pakai aja pakai bahasa Inggris tulis keywords-nya which country negara pakai bahasa Inggris aja ya. Negara mana yang memiliki peraturan di madfishing gitu. Itu pakai bahasa Inggris nanti kalian search di keywords-nya bahwa tambah jurnal gitu. Udah gitu langsung udah dapet itu biasanya. Tapi memang harus di scroll ke bawah gitu. Kadang kan sesuai agar mat dari si Google ini kan memang gak tentu kan. Ini harus bener-bener cari dari sampai bawah. Gitu sih kalau aku dan pakai referensi referensinya pasti pakai keyword saja udah cukup deh untuk dalam proses penelitian. Untuk perbandingan jurnal-jurnal internasional biasanya pakai yang pakai Elsevier baru pakai JSTOR JSTOR tapi JSTOR juga sekarang pakai udah lama banget jadinya kalau JSTOR kayaknya aku gak pernah pakai karena tahunnya itu tahun lama diharapkan kalau dalam proses penelitian itu tahunnya tahunnya baru minimal kalau di yang Skopos kemarin itu kebetulan maksimal 5 tahun terakhir jadinya kalau misalnya 6 tahun 6 tahun itu langsung disuruh revisi gitu itu sih dari aku baik terima kasih gimana untuk Intan Mira ini apakah ada feedback dan kepada teman-teman yang lain jika ingin bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung raise hand kalau tidak ada yang bertanya aku mau izin tanya nih kak biasanya dalam menulis esai atau jurnal gitu kan banyak kesulitan-kesulitan gitu kan kak ada-kadang halangan-halangannya itu itu biasanya kesulitan-kesulitannya itu apa aja kak sama halangan-halangannya apa aja terus gimana nih caranya kak untuk mengatasi semuanya itu oke baik untuk halangan-halangannya sendiri sih sebenarnya gak ada ya kalau misalnya kalian mau meneliti itu yaudah biasa aja enjoy enjoy the process gitu tapi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat kerangka kerangka penelitian itu contohnya itu macam pokok-pokoknya aja deh biasanya itu kalau dalam proses penelitian aku cari judulnya dulu baru aku tulis kalau gak ada judul aku gak bisa nulis gitu gitu sih tapi ada juga orang yang nulis dulu judul terakhir dah bodo amat jadinya mereka tulis di judul eh diisi dulu baru judul terakhir gitu ini pokoknya pada intinya adalah proses kerangka dan yang kedua adalah diri sendiri kadang bisa menulis atau enggak terserah dari mood gitu doang sih oke terima kasih banyak atas jawabannya yuk mungkin ada yang mau bertanya lagi ini ini kalau misalnya gak ada nanya lagi aku izin untuk yang untuk memaparkan sedikit tentang legal opinion apa diperkumpulkan ya karena ini penting karena di FH sendiri jarang sekali orang yang menang di lomba legal opinion oke gak apa-apa kok langsung aja gak apa-apa oke 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 baik karena ini kebetulan ini yang juara dua kemarin ini mengapa penting karena di FH itu kebetulan sepengetahuan gue cuma kemarin aku terakhir sama Sabik yang dapat juara di legal opinion dan lainnya masih belum mendapatkan juara di sesi legal opinion miskin di ESI di KTI udah sering juara ya tapi di legal opinion ini jarang banget karena memang standarnya agak susah karena ini akan berdasarkan perspektif dari dewan juri di situ sendiri yang pertama dalam proses legal opinion itu sendiri nanti kalian akan membahas tentang ini ini cuma pembuka doang kronologi kasus langsung masuk dalam kronologi kasus nah biasanya ini kebetulan di pada saat ini tergantung dari template dari buku buku pedoman kalian itu sendiri gitu yang kedua adalah dokumen-dokumen dokumen-dokumen itu kalian harus analisis melalui kasus posisi yang telah diberikan kepada dari panintia jadi harus cari satu-satu gitu habis itu kalian masuk disini baru di fakta hukum fakta hukum pasti tahu apa yang menyebabkan kejadian hukum itu adalah fakta hukum gitu dan itu ini kalau analisis lebih lanjut bisa analisis ketika kalian mungkin bisa latihan pakai gunakan kasus pos dan lain sebagainya gitu yang kedua adalah dasar hukum atau next norman nah ini kalian menggunakan oh ini dalam analisis hukum ini kalian menjawab penasaran hukum ini pakai apa nih pakai kaida hukum apa nih gitu ini biasanya harus kalian berurut C permasalahan hukum disini berdasarkan kronologi kasus setelah yang telah PT Bangunio sampaikan maka ini kalau di jurnal atau di SI hukum itu biasa namanya rumusan masalah nah baru masuk ke analisa dan pendapat hukum nah di analisis dan pendapat hukum kalian lihat disini di permasalahan hukumnya oh ini loh ternyata permasalahan hukum pertama ini kalian harus kaji disini di satu perjanjian kerjasama produk investasi antara PT Bangunio dan lain sebagainya ini tidak seserokum dan lain sebagainya baru yang kedua adalah apakah PT Bangunio ini mendapatkan hak atas ganti rugi atau tidak gitu nah disini kalian harus analisis ini sesuai dengan permasalahan hukum kedua oke yang tadi disini ini harus kalian masukkan lagi baru masuk di analisis analisis dan lain sebagainya baru masuk memperkuat kembali alangkah baiknya dalam proses legal opinion kalian bisa tambahkan putusan-putusan yang terdahulu putusan hakim eh putusan makam agung tentunya kalau misalnya lebih bagus atau putusan bakmi dan lain sebagainya pokoknya putusan-putusan terdahulu kalian harus centumkan biar untuk memperkuat dari proses legal opinion kalian oke gini-gini sebenarnya baru yang kesimpulan kesimpulan ini nantikan akan analisis oh ternyata analis aku pernah pak pertama ini oh ternyata ini ternyata memang ini terjadi PKP dari dapat dinyatakan batal demi hukum karena dapat buatan melawan hukum gitu baru yang kedua adalah kalian simpulkan bahwasannya oh ternyata ini dapat hak atas ganti rugi dong karena kan berdasarkan sengketa terdahulu dalam putusan hakim terdahulu dalam sengketa PT RSI dan PT PB ini dalam putusan MBI ini mereka dapat ganti rugi nih ternyata baru ini saran dan rekomendasi kalian ini kalian sesuai dengan sesuai dengan apa yang kalian mau gitu sih tapi ini dalam proses legal opinion memang sangat tergantung subjektif dari dewan juri jadinya kalian memang harus lihat harus lihat apa ya memang ini kebetulan kemarin itu gara-gara kami lupa untuk kami tidak setuju menggunakan sistem penyelesaian sekitar di luar pengadilan jadinya kami pengen masuk pengadilan aja jadinya ke dewan jurinya itu malah lebih suka ke di luar dari pengadilan gitu jadinya itu memang tergantung dari subjektif dewan juri jadinya gitu sih mungkin itu aja sih dari legal opinion nanti kalau yang pengen tanya dipersilakan mungkin jika ingin bertanya tentang legal opinion bisa langsung menghubungi Kak Piko ya mungkin kalau ada yang mau bertanya sekarang juga gak apa-apa bisa langsung raise hand atau tulis di kolom cek oke mungkin masih pada bingung apa yang mau ditanyakan ya Kak ya jika tidak ada yang bertanya saya cukupkan mungkin sesi penyampaian materi dan diskusi tanya-jawab telah selesai perkenankan saya selaku moderator di pagi hari ini untuk menyampaikan kesimpulan untuk yang esai hukum kita itu jangan lupa belajar sikasi gunakan Zotero dan Mendeley agar mempermudah kita saat menulis esai maupun jurnal hukum seperti itu esai hukum adalah tulisan yang melakukan penulisan terkait dengan hukum ya kedua jurnal hukum jurnal hukum adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum nah untuk jurnal hukum ini tadi kita ada tips and trick yaitu pakai table atau diagram untuk mempermudah membaca dan agar tidak membosankan dan faktor klusial dalam jurnal hukum yaitu dan untuk dari legal opinion tadi tips and trick sampaikan putusan untuk memperkuat legal opinion yang kita buat seperti itu Alhamdulillah kita telah selesai di penghujung acara terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa ini serta terima kasih kepada seluruh peserta webinar kepenulisan ini semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Kipko ini tadi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebelum webinar ini saya tutup mari kita berfoto bersama-sama kepada yang bertugas saya bersilahkan mungkin bisa saya bantu hitung ya teman-teman ayo on cam dulu kita mau foto bareng dulu yuk on cam yuk baik saya bantu hitung ya kaya 1,2,3 untuk slide selanjutnya 1,2,3 terima kasih saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ya terima kasih banyak terima kasih terima kasih